nah pagi-pagi bos kita udah datang nih si bos kali oh iya kak biasa biasanya biasanya agak kita kehidupan kita itu malam tidur jam 1 malam bangun pagi jam 6 pagi oh gitu nggak datang bukan berarti kan nggak online oh siap-siap nah paginya udah semangat nih kita restorasi full tapi bukan hanya restorasi kali ini kita akan melakukan upgrade jadi kita habis restorasi kita juga upgrade beberapa part performance nya terutama di bagian velat ban pengereman dan suspensi nah suspensinya sudah all in sih ya harus penyempurnaan kembali seperti ini nah kita akan kosek kalau sil-silnya udah kurang bagus baiknya kita ganti kemudian seperti ini rangka-rangka teropos diperhatiin jadi mungkin kita akan melakukan beberapa penyegaran kembali dengan motor 125 ini nah 125 Z nya sudah dibongkar ya jadi mesin dan mesin sendiri jadi rangka-rangka sendiri jadi ini mau diri pen lagi rangka-rangkanya tuh karena banyak yang karak ya jadi ini harus diri pen ulang jadi bongkar siang hari ini masih pada sibuk ini mau bedah dulu mesinnya mantap nih mantap nih mantap nih selamat menikmati 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 Tricks and tricks yang akan kita bagikan untuk teman-teman semua Gimana sih cara modifikasi atau ngakalin Supaya terlihat tetap bagus Padahal kalau dipikirin dilihat udah nggak proper banget nih Ini contoh, kita kasih lihat ya Jadi di 125 jet ini kan jarak stangnya pendek nih Apalagi kita ganti dengan coping master yang seperti ini Sackler yang gede seperti ini Posisi stangnya udah sependek ini Jadinya, coba lihat Ini secara estetik udah nggak bener Udah nggak bagus banget ya Jadi kalau kita pasang jalur stang yang seperti ini Ini yang karet masuk ke dalam nih contohnya Akan seperti ini Jadi kalau dari sudut angle yang kelihatan Ya nggak memungkinkan Ini udah jelek nih Ini nggak proper deh Jadi apa yang kita lakukan Nah, jadi saya berpikir Ketika saya juga melihat sebuah inspirasi Dari kalau nggak salah Thailand atau Malaysia Mereka pakai adaptor balancer Yang juga bisa berguna sebagai balancer stang Nah, ini kita custom bubut Kita buat dari stand list Untuk sambungan Nih, saya kasih lihat posisinya Akan pas Tongolan ini Jadi ini sambungan Gunanya ini sambungan stang Sekaligus balancer stang Apalagi kita padukan dengan Yang namanya jalur titanium Titanium tentunya ini ke saringan nih Jadi nggak berguna Tapi secara estetik tetap dapat Titanium fungsi juga tetap dapat di balancernya Nih, kita bagiin tutorial bagaimana cara pasangnya Kita let's try Caranya kita sudah ukur untuk bagian di dalamnya Kita sudah ukur supaya dia pas presisi Dengan space yang ya hanya beberapa mili untuk gigit ya Cara pasangnya seperti ini guys Ini sudah ada Kita tap untuk baut 10 juga Sekalian langsung pasang di titaniumnya Oke, let's go Nah, setelah kita eksekusi tadi kita pangkong Ada video berikutnya nih Coba lihat ini Gimana? Jadi posisinya Sudah Pas banget dengan M-cap stangnya Oke, ini namanya jalur stangnya terakhir Panjangnya sudah kita tambah sekitar 2 cm Jadi posisi grip juga sudah presisi banget Ditambah Jika kita ingin pasang jalur stang Nanti looksnya akan seperti ini Jadi perfect ya Ini namanya perfect fit Nggak mengganggu, nggak mengganjal Let's go Oke guys Bagaimana menurut kalian Kira-kira Silahkan coba komen di bawah Oke Halo guys Jadi saya mau bagikan sedikit info nih Tentang progres pekerjaan 125Z ini nih Jadi kemarin Kita akan ganti velaknya untuk yang Sedaytona GPWELL Nah, otomatis piringannya itu harus piringan khusus Dan ukurannya itu 190 mm Nah, kalau yang standarnya Itu dia di ukuran 200 mm Otomatis kalau kita pakai bracket yang pada umumnya Rata-rata yang aftermarket yang udah ribby Pada umumnya itu untuk 200 mm Jadi dia nggak akan gigit full Kampasnya akan kesisa gigitnya cuma sampai ke arah segini Jadi sekitar 1 cm lagi Dia spare-nya begini nih Kalau selisih 190 mm dan 200 mm Nah, otomatis Kalau nggak mau Kalau kita mengejar kesempurnaan Yang posisinya itu harus presisi semungkin-mungkinnya Jadi kita harus bikin bracket yang baru Nah, kebetulan kita request bracket ini Dengan kualitas seri T6 Kita request untuk PNPN kesini Dengan ukuran 190 mm Dan hasilnya oke banget Ini oke banget Jadi nanti kita akan fitment Ditunggu aja teman-teman Hasil pemasangannya Kita akan fitment ke dalam sini Mungkin pemasangannya begini Sebenarnya kalau dari bracketnya di atas Kalau dari kalipernya harusnya dibawa Jadi mau nggak mau Mungkin kita akan mengejar kalipernya aja Biar looksnya lebih bagus Memang rata-rata kaliper dibawa itu Yang paling proper untuk para motor-motor Moge Ditunggu hasilnya untuk bagian fitment belakang Kira-kira di sini Nah, nanti di busing sebelah kiri Kita akan bikin busingnya pakai stainless Agar ini looksnya terlihat lebih sempurna lagi Nah, di bagian depannya juga kita custom sama Dengan yang tipe ini P4 ya Coba dilihat di sini, Min Nah, ini konsepnya sudah kita ganti dengan versi titanium looks Jadi ini kombinasi warna yang memang menurut saya saat ini terbaik ya Jadi perpaduan chrome, nickel, aluminium Warna plain silver maupun warna birunya itu eye catching banget Ini nanti kaki-kakinya menurut saya saat ini sudah perfect Tinggal kita fitment di bagian selang Nanti kita fitment Kombinasinya all in Sudah, beres Kaki-kakinya sudah cakep Oh, loncar Gila sih anti fruit brushku Oh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat malam! Terima kasih telah menonton! 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 dengan material stainless yang solid dan tidak korosi kalau material yang lebih murah ya biasanya bisa berkarat tapi sejujurnya kalau bagi temen-temen semua ya yang yang pecinta modifikasi seperti ini minimal saran saya memang pakai stainless deh kalau lebih better lebih bagus satu tingkat levelnya pakai CNC aluminium CNC nah keterbatasan produksi CNC di Kalimantan Barat jadi rata-rata kita pakai stainless itu udah terbaik di sini berarti motor ini untuk busing-busing sedangkan pakai stainless ya kita di sini pakai stainless kalau misalkan nih waktunya masih panjang kemungkinan kita bisa pakai yang CNC ya mungkin saja cuman kembali lagi ke customer Apakah bisa bersabar harus kirim ukurannya ke Jakarta ya rata-rata kita ke Jakarta nanti setelah udah itu kirim balik lagi jadi prosesnya panjang dan biaya juga lumayan ya ongkot-ongkot kirim bolak-balik aja udah lumayan bolestil kali ya jadi kira-kira berapa sementara ya kalau untuk custom-custom kayak gini kan relatif ya mungkin kalau yang nggak menjalani prosesnya akan pikir mahal mahal atau murah itu relatif untuk motor ini total biaya yang dihabiskan kurang lebih 120 juta dari detailing ujung ke ujung tidak termasuk motor ya tidak termasuk motor 120-an juta dalam tiga minggu guys ya oke ini juga nggak sabar nih hasil akhirnya seperti apa terus untuk bode-bode ini kalau nggak salah warna merah putih ya karena sesuaikan dengan di surat-suratnya itu yang warna merah putih merah putih merah putih merah putih merah putih jadi di awalnya didatangkan Movistar ya warna biru jadi dikembalikan lagi dengan custom merah putih ya nanti mimin spill deh di mana total hasilnya besok ya besok kita review lagi sekilas setelah ini kita akan menghadiri acara Enduro race Yamaha di sanggau eh sorry disimpang aduh ada maklum ya maklum ya ini udah raya kondisi udah kumal maklum ya sanggau mah yang kemarin ya 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 jadi masih kayak aduh masih mimpi-mimpi yang kemarin karena event-event untuk Yamaha ini luar biasa sih menurut saya luar biasa sih dan tentunya bakal heboh heboh banget karena banyak-banyak artis juga ya wansop turun gak nih wansop turun untuk temen-temen ada juga nih yang pakai motor wansop untuk ikut balap ah motor apa nih kalau gak salah kan ada juga WR karena kita kursus WR aja sih Yamaha aja kan ini kan ada acara aja ada wajit serius kalau gak salah ya wajit serius ada tapi kebetulan wajit kita pajang di bootnya ya kalau ada yang mau beli silahkan oh boleh boleh ya kasih ya kontek di bawah ini kontek di bawah atau langsung ke boot di sintang acaranya itu tanggal 30 31 Agustus ya 33 Agustus 2024 kita bakal ikut ramai disana jadi kita tunggu bukan review sih video-video kita disana ya sebenarnya apakah acara tersebut dan lusa ya tim kita berangkat nih oh udah berangkat? lusa dua hari lagi ke tim kita berangkat semoga udah lihat nih videonya sebelum ini ya sebelum launchingnya sebelum launching pasti-pasti bimbing akan berusaha bimbing akan effort edit segala macam yang agak bisa dipostin dan informasi akan kita sampaikan dengan baik betul sekali sakep oke mungkin cukup sekilas aja ya ya nanti kita ada kekurangan hari ini ya ada kekurangan mungkin kita lanjutkan besok ya untuk detail-detailnya tapi bagi yang penasaran bisa tinggalkan komen kira-kira apa yang mau ditanyakan ya betul-betul seperti apa misalnya yang ingin ditanyakan jadi ada temen-temen yang penasaran park seperti apa yang yang mahal disini ataupun kesulitan customnya itu seperti apa nah sedikit bocoran Min setelah motor ini selesai kita masih ada 3 unit jadi kita masih ada 3 unit project kita yang belum kita sentuh habis ini deh kita full paper nanti kita akan garap nah kita akan bikin cerita lagi lagi ya motifnya juga habis-habis lagi oh enggak oh enggak kita akan cek di view kita seru-seru bersama dua tak sih oke ditunggu video selanjutnya guys ya dan ditunggu besok juga oke aduh Mimu pula ketua berarti ati 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 č Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton